Halo semuanya, saya Agus Laifa dari Aerotraining. Hari ini kita akan belajar cara kirim email blast melalui MailChimp. MailChimp adalah salah satu platform email blast yang bagus banget dan banyak orang pakai. Dan MailChimp adalah pihan tepat karena MailChimp bisa mengirimkan email ke kotak inbox, bahkan kepada Gmail. Tapi yang perlu Bapak-Ibu perhatikan adalah jika Bapak-Ibu memasukkan alamat email perusahaan, maka biasanya proses akan lebih ribet karena dari MailChimp membutuhkan proses validasi yang lebih panjang untuk list yang lupa email perusahaan. Oke, jadi saya akan share untuk screen saya bagaimana caranya untuk mengirimkan 15 menggunakan MailChimp. Kalau teman-teman login ke MailChimp-nya, maka tampil akan seperti ini. Ini adalah akun yang baru saja saya bikin, jadi belum ada apa-apanya. Jadi mungkin lebih relate untuk ke teman-teman. Jadi untuk mengirimkan email blast, teman-teman itu mesti punya dua komponen. Jadi teman-teman mesti punya email list, itu pertama. Kedua juga mesti tahu konten apa yang ingin dikirimkan. Email list-nya seperti apa? Jadi saya kasih contoh seperti simpel ini. Jadi teman-teman bisa tulis di notepad, jadi seperti ini. Terus email list yang teman-teman punya. Terus juga setelah dipasukkan, ini saya contohnya cuma 6 saja. Saya akan save. Nah, namanya terserah, tapi teman-teman perlu ingat bahwa extension-nya. Extension-nya itu adalah .csv, ya, koma separated value. Itu bisa di-save seperti biasa. Oke, nah setelah file email list-nya sudah jadi, kita pertama bikin dulu list-nya. Nah, list-nya itu kalau di MailChimp, itu namanya adalah audience. Ini adalah tempat di bagian audience-nya. Jadi kita klik audience-nya. Jadi, teman-teman, untuk di sini tinggal ditambahkan saja, manage audience, import kontek. Setelah itu kita akan, kalau yang saya demokan itu lebih ke upload CSV. Ya, jadi kita upload yang teman-teman tadi sudah bikin CSV-nya. Oke, terus ini continue to organize. Pilih pilihan yang subscribe. Terus, ini boleh jatuh, boleh tidak. Oke, ini maksudnya kalau misalnya teman-teman menambahkan list di list yang sudah ada, dan pada saat nanti kita import list yang baru, maka jika ada double, maka bisa di-update. Oke. Untuk tag kita lewatkan saja, agar lebih sederhana. Kita langsung continue to match. Nah, di match kita akan otomatis email address-nya ke detect sama MailChimp. Kita tinggal finalize import. Oke. Kita complete import. Oke. Proses import list itu tergantung dari jumlah list. Teman-teman, kalau misalnya cuma sedikit, biasanya langsung keluar hasilnya seperti ini. Oke, untuk list, kalau teman-teman ingin mencoba MailChimp dengan gratis tanpa mau bayar, skemanya itu adalah maksimal 2.000 list. Jadi, kalau list teman-teman di bawah 2.000 list, maka teman-teman bisa menggunakan MailChimp dengan gratis. Tapi kalau di lebih dari 2.000, teman-teman mesti bayar. Oke, setelah listnya sudah jadi, seperti ini contohnya. Contohnya, kita sekarang pergi ke bagian campaign. Dan juga, teman-teman, jangan lupa untuk siapkan notepad yang kedua, di mana ini adalah konten yang teman-teman mau kirim untuk 15. Contohnya seperti ini. Kita copy paste. Oke, ini adalah tampilan MailChimp untuk pembuatan campaign. Jadi, kita pertama bikin great campaign. Terus, kita pilihnya yang email blast. Kasih nama campaign-nya, misalkan campaign 01. Satu. Jadi, toolnya sudah diisi ya untuk list yang tadi kita baru import. Setelah itu, form-nya kita masukkan. Misalkan, teman dari erudit training. Subject-nya. Kumpulan video digital marketing. Nah, untuk kontennya, kita pilih desain email. Saya lebih suka pilihnya yang classic builder. Nanti teman-teman tidak bisa coba yang new builder dan beta ini. Tapi saya hari ini akan mendemokan ya classic builder. Terus, kita pilih select. Nah, agar lebih berwarna kontennya, saya pilihnya yang themes. Karena kalau misalnya layout, tab-nya seperti ini kira-kira. Jadi, kalau misalnya yang themes, sudah ada warnanya dan contoh gambarnya. Seperti ini. Saya pilih yang ini saja. Seperti ini. Nah, untuk gambar, kita bisa upload gambarnya yang kita mau ganti. Jika ingin mengganti gambar, kita klik replace. Dan kita bisa upload foto yang kita mau. Jika sudah upload, maka gambar ini akan berubah. Oke, saya contoh misalkan. Oke, saya sudah upload gambarnya. Kita save ini. Terus, kita kasih judul. Jadi, untuk konten 15, kita tidak perlu sama sekali ngerti tentang coding. Jadi, teman-teman tinggal seperti ini. Kalau misalnya ada komponen yang tidak suka, teman-teman bisa delete saja. Sudah saya copy tadi. Ini kita edit. Oke, tinggal save and close. Oke. Ini tidak bisa di-edit kalau teman-teman mau. Setelah, kalau sudah jadi kontennya, kita continue. Setelah semuanya sudah centang dengan benar, maka kita tombol spend, maka tombol send akan bisa menyadari dan bisa di-click. Kita akan klik, langsung kirim sekarang. Itu adalah cara menyirimkan 15 dengan MailChimp. Sangat mudah dan sama sekali tidak perlu mengerti tentang coding. Oke, seperti ini sending. Jadi, kalau misalnya sudah di-send, nanti setelah di-send, akan ada laporannya. Seperti berapa orang yang buka, berapa orang yang klik email kita. Oke. Nah, yang saya demokan hari ini adalah kirim email blast dengan menggunakan akun Gmail. Nah, perlu teman-teman ketahui, MailChimp dan beberapa platform email blast tidak memperbolehkan email blast dengan menggunakan akun email gratisan seperti Gmail atau Yahoo. Jadi, teman-teman mesti mempunyai alamat email dengan domain sendiri. Misalkan, halo.aguslaifa.com atau halo.eruditraining.com. Mesti seperti itu. Karena kalau misalnya menggunakan Gmail atau Yahoo, maka nanti emailnya tidak akan bisa dikirim. Karena tidak sesuai dengan peraturannya MailChimp. Silakan, teman-teman coba. Semoga video hari ini dapat berguna buat teman-teman. Komen di bawah jika teman-teman menemukan kesulitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.